Halo selamat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Oke, iya hari ini KZ akan kembali sharing tentang performance di atas stage cosplay lagi Dan pembahasannya mungkin akan bareng sama si Riku Keser dong kameranya bu Halo Oke, yang mau KZ bahas hari ini itu adalah tentang improvisasi di atas panggung cosplay Kira-kira pernah nggak Sobat KZ itu mengalami yang namanya gagal ngambil properti performance seperti ini Atau terpreset di panggung seperti ini Atau malah gagal melakukan performa cosplay fighting seperti ini Nah, untuk kejadian yang seperti itu Nah, KZ ini pernah beberapa kali mengalami hal terburuk seperti itu ya Dan disini KZ akan mencoba untuk sharing gimana caranya melakukan improvisasi secara baik Dan sesuai dengan tema yang Sobat KZ bikin di atas panggung Kenapa hari ini mau dibahas tentang hal demikian Kita akan bedah dulu ya sedikit tentang apa sih sebenarnya improvisasi itu Adalah melakukan adegan secara spontanitas Atau di luar dari script yang dibuat demi kelancaran performance Nah, biasanya improvisasi ini terjadi jika si pemain atau cosplayer di atas panggung lupa dengan adegan yang dia bikin Atau pemainnya antar pemain gitu Misalnya berdua nih, satu tim Tim tuh ada yang lupa Nah, gerakan itu tuh ditutupi dengan improve saat ada di panggung Nah, contohnya Kalau Sobat KZ yang berprofesi pemain di atas panggung Ya, kalau disini kan KZ Dari seorang cosplayer Dan performance cosplay juga nih Contoh yang paling sering terjadi adalah Ketika melakukan adegan fighting Seperti ini Nah, ketika di atas panggung Jadi ada tampil yang banyak Kita pegang Oh, kita harus melakukan Di atas panggung Di atas panggung Di atas panggung Di atas panggung Tapi ketika gerakannya masuk Tempai Yang santai diam aja Ini santai yang udah sering Nah, mau gak mau Salah satu dari kita Itu melakukan yang namanya improvisasi Yang harusnya Tadinya bukul gini kan Nah, bukul gini Jadinya maju duluan Maju Petang Baru Masuk ke gerakan yang tadi Setup Setup Mulai lagi dari awal Ke yang benernya Nah Itu improvisasi Bener-bener di luar konteks Tapi kita menikupin gerakan yang Sudah dibuat Improvisasi ketika terjadi Property di Badan kita ada yang lepan Proper siapa ya Jadinya Badan kita ada yang Kalau menyebabkan Dalam Masuk ke gerakan Dalam Pertama Pasuk ke gerakan Masuk ke gerakan Mereka Masuk ke gerakan Satu Masuk ke gerakan Jatuh 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 Diimprove Yang bener-bener melakukan dengan Kepala dulu Kepala kita kena duluan Jadi Kena ancapin padahal kita ngemengerin wigs Itu dua contoh yang Biasanya sering terjadi Banyak sih faktor-faktor lainnya Misalnya armornya lepas Terus pedangnya patah Atau lain sebagainya Cosplay itu Banyak kok yang bisa di explore Misalnya pedang patah Kita anggap dulu ada pedang Patah, ketika udah patah mah Udah aja, lepas Terus Kita langsung gitu pakai pedang Misalnya kalau ada suara tetang cetring Lawan ini Harus bener-bener paham Mau pekung apa kita Jadi suara tetang cetring itu bisa diarahin ke bawah Terus improve kitanya Kita buang pemainnya keluar Misalnya Jadi di luar Kita masih tetap dalam konteks Main dengan seadanya Atau selain itu juga Bisa juga pedang yang patah tadi Kita gunakan Pokoknya yang patahnya Yang patahnya aja kita pakai Teng-teng-teng Ada beberapa gerakan Pemain harus saling paham Kita tutupin di gerakan tersebut Kayak gitu Oke, tadi kan udah lihat tuh Contohnya melakukan improvisasi diatas panggung Nah, sebagai referensi KZ punya satu film nih Yang bisa mengajarkan Sobat KZ Dalam melakukan improvisasi diatas panggung Contoh film yang mau KZ sharing ini Judulnya adalah One Cut of the Dead One Cut of the Dead ini adalah film yang dirilis tahun 2018 Menceritakan tentang para pembuat film Yang ingin membuat film Bertema Zombie atau horror Di sebuah gedung tua Tempatnya ini Konon katanya adalah Bekas militer Jepang Melakukan eksperimen Menghidupkan orang yang sudah mati Dan pasti dari judulnya juga One Cut of the Dead Itu juga udah Apa ya namanya berdarah-darah Dan pasti horror banget lah Tapi ternyata 37 menit pertama yang KZ tonton Itu udah bener-bener KZ itu dikuat-kuatin nontonnya Serius? Dikuat-kuatin karena apa ya? Di tengah-tengah performernya dia Tengah-tengah filmnya itu Itu banyak sekali adegan yang Pemain dengan pemain tuh kok banyak diepnya terus Kayaknya ada Ada yang Apa ya Janggal lah di film itu Jadi Kok kayaknya gini-gini banget Tapi karena berpikir dengan sinopsis yang tadi Oh mungkin karena disitu memang tempatnya horror nih Berarti ya udah mungkin ada sesuatu di film tersebut gitu Jadi diusahakan untuk nonton Tapi setelah film itu Habis dalam 37 menit Sedangkan filmnya sendiri masih ada Durasi sampai 1 jam 30 menit Terus yang 1 jam lagi itu apa ya? Jadi ternyata 37 menit pertama itu justru baru mulai Film ini berjalan Dengan cerita Inti dari si film yang dibikin selama 37 menit tersebut Perjalanan filmnya itu seperti apa? Ya kenapa film ini bisa jadi referensi untuk Performance improvisasi Atau improvisasi dalam performance Semula dari si soundman yang mengalami di area akut Tadak di lokasi syuting Kemudian ada salah satu pemain yang gila berat Yang namanya sake Tapi dia tuh pas di lokasi syuting Malah minum sake dan akhirnya mabuk beras Terjadilah adegan-adegan yang mulai di luar konteks Sama kejadiannya udah kacau lah Kacau sekali Sangat kacau Cuman peran aktif dari si sutradara Atau yang berperan sebagai sutradara ini Itu sangat luar biasa sekali Kenapa? Karena disini si Tata Yuki Hamatu ini Menjadi tokoh film ini Berlangsung sampai beres Dan menghasilkan hasil yang orang lihat itu keren Bisa dilihat ini adegan-adegannya Salah satu contohnya adalah Saat si soundmannya mengalami di area berat Dagan ini sangat konyol sekali ya Karena ketika si soundman ini minum air dari yang diberikan oleh kru Ternyata airnya itu bukan air yang biasa dia minum Dan akhirnya dia mengalami di area berat Sehingga si soundman ini harus melakukan yang namanya rias wajah Tapi sambil dalam kondisi ya seperti inilah Bisa kalian lihat betapa menyedihkannya Mungkin sedih banget ya Kemudian kita lihat juga ada pemain yang sangat mabuk berat Ketika dia minum sake di lokasi syuting Tapi hasilnya jadi seperti zombie beneran ya Cuman kalau lihat kayak gini Jorok banget bukannya menakutkan banget gitu Jorok banget 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 Jadi gak ada yang menyangka penonton pun Kalau ini tuh adalah settingan Dan bener-bener improvisasi Nah jadi Dari Dari gambaran-gambaran yang tadi Diterlihatkan kan Bersapa kerja kerasnya dari setradara tersebut Orang-orang tuh bener-bener tidak tahu Apa yang terjadi saat kita melakukan improvisasi Ini harus diingat sebagai improvisasi yang dilakukan Itu harus sesuai dengan skrip yang kita buat Dan kru-kru kita juga harus bekerja sama menutupinya Kan dilihat nih Dalam film One Cut of the Dead ini diperlihatkan Kru satu dan kru lain itu saling menutupi kesalahan mereka satu dan lainnya Nah di atas panggung pun Demikian Kita juga antar pemain saling menutupi performance kita satu dengan yang lainnya Yang kurang kita tutupi Dan itu artinya Kalau performance team Orang pertama dan orang kedua harus sama-sama mengetahui jalur cerita secara utuh Nah kayaknya sih segitu dulu bahasan KZ kali ini Mengenai tentang improvisasi dalam cosplay stage performance Jadi kalau misalnya sobat KZ yang senang dengan performance atau cosplayer yang senang dengan dunia performance Ketika kalian amit-amit di atas panggung itu Melupakan gerakan-gerakan yang telah kalian latih Kalian bisa melakukan improvisasi dengan referensi yang tadi sampaikan seperti tadi Nah kenapa KZ gak bahas film One Cut of the Dead yang lebih lanjut Karena memang tadi itu kebetulan banget si film One Cut of the Dead ini Sosok sekali untuk jadi referensi video KZ kali ini gitu loh Tapi untuk lain kali mungkin KZ akan membahas tuntas di One Cut of the Dead ini Di bahasan yang lain lagi Cuman untuk sobat KZ yang mau nonton Nanti KZ akan temankan linknya kalau ada ya Di bawah kolom deskripsi Atau mungkin judul lengkapnya sampai dengan judul yang versi Jepang ya Supaya kalian gampang nyarinya Dan mungkin kalau ini seperti inilah gambar-gambar tampilan depannya Di One Cut of the Dead ini Oke begitu dulu Satu lagi sebelum ditutup KZ minta komentar positif kalian Dan kira-kira apalagi yang akan dibahas di dalam channel KZ ini Nanti di kolom komentar silahkan sampaikan Dan mungkin akan KZ coba di review baca Siapa tahu bisa dibahas lagi untuk pertunjukan berikutnya Atau untuk pembahasan di video berikutnya Terima kasih buat yang sudah nonton Dukung terus channel KZ dengan cara subscribe Kemudian like serta share video ini Jika video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di bahasa KZ berikutnya Yo dadah semuanya Dadah Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax